Intro Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak kerjaki Sekarang, saya mau bahas HP pesaing OPPO F5 dan Vivo V7 Plus Yaitu Huawei Nova 2i Smartphone 4 kamera yang layarnya full view, udah Full HD dengan rasio 18 banding 9 Sisi-sisi layarnya juga udah 2,5D Dan juga udah lindungi proteksi Gorilla Glass Pokoknya nih HP, lebih cakep dari OPPO F5 sama Vivo V7 Plus Nggak percaya? Kita lihat lebih deket Di atas layar ada dual camera selfie, speaker dan lampu notifikasi warna-warni Tapi ini lagi nggak nyala ya, LED notifikasinya Lebih cakep kan? Belum kelihatan? Nih, di bawah layar ada tulisan Huawei yang berwarna silver Bawah layarnya nggak dibiarkan polos menompong Terus tombol-tombol di posisi kanan, cocok buat yang kadal, kanan handal Ya, di sisi kiri hanya ada satu laci kartu Semua lubang berjajar rapi di sisi bawah Mulai dari lubang speaker, konektor charger micro USB, lubang mic, dan konektor headset Jadi agak aman, nggak akan langsung pilek HP-nya kalau lagi teleponan terus kegerimisan Bodi belakangnya terbuat dari bahan logam beneran Didesain rondit tanpa sudut dengan sisi-sisi yang membulat Garis antenanya dibuat berwarna senada, jadi sekilas nggak kelihatan Lampu flash, dual camera, dan sensor sidik jari semuanya berjajar rapi di tengah Saya suka nih posisi kameranya, ada di tengah-tengah Jadi nggak khawatir jari nutupin kamera kalau lagi foto-foto Tapi kameranya nonjol banget nih Tapi tenang, bezel kameranya, materialnya berasa solid Nggak kayak Oppo F5 yang nggak menggores dan terkelupas cat bagian bezel kameranya Overall, desainnya menang mutlak dibandingkan Oppo atau Vivo Lebih berasa mahal di genggaman Nggak percaya? Ya, coba kamu kunjungi deh buat Huawei terdekat Nah, sensor sidik jarinya mudah dijangkau dengan jari telunjuk Kinerja untuk membaca jari juga cukup cepat dan akurat Sekali sentuh, layar langsung menyalah dan kunci handphone terbuka Huawei Nova 2i menggunakan UI racikan sendiri Yang namanya MUI 5.1 UI ini tidak memiliki cap driver Jadi, semua aplikasi yang diinstal akan muncul semua di layar Kayak MIUI-nya Xiaomi dan iOS-nya Apple ya Smartphone ini juga udah dilengkapi fitur pengganda aplikasi Ini buktinya, ada dua WhatsApp yang aktif di hape ini Dan MUI 5.1 ini udah berdasarkan Android 7 Nougat Belum ada kabar sih, kapan kebagian Android Oreo? Semoga kebagian ya Nova 2i ini juga dilengkapi fitur Simple Mode Yang bikin pengoperasian smartphone jadi ringkas dan mudah kayak gini Fitur yang cocok banget buat orang tua Mode satu tangan Swipe tombol navigasi dari kanan ke kiri Dan layar pun mengecil Nah, kalau swipe dari kiri ke kanan, layar akan mengecil di sebelah kanan Buat pengoperasian satu tangan yang jago kanan Gampang ya? Ada yang bilang kalau Nova 2i udah bisa volte Saya coba ulik settingan 4G-nya Ada nih, menuka link network dengan enable 4G Saya kirain ini untuk setting volte Ternyata bukan Kalau dimatiin, jaringan 4G akan hilang Dan saya coba telepon SMS-an pakai smartphone juga Enggak bisa walaupun ini dinyalain Jadi fix, hape ini belum support volte Mesti install aplikasi tambahan kayak smartphone ini Buat telepon dan SMS-an pakai smartphone Karena udah nougat, hape ini bisa buka dua aplikasi langsung di layar Atau bahasa kerennya split screen Caranya gampang Cukup tekan tombol present app agak lama Dan fitur split screen langsung aktif Atau mau cara yang agak gaya dikit Katuk layar pakai buku jari dan geser Layar pun terbelah jadi dua Hehehe, unik juga ya caranya Terus untuk fitur screen capture Bisa lewat menu bar di jendela notifikasi Ada shortcut-nya untuk menangkap gambar layar langsung Bisa juga scroll print screen yang memanjang ke bawah Atau kalau mau print screen yang unik Bisa juga ketuk buku jari di layar Kemudian buat pola yang diinginkan Dan SIMSALABIM Print screen unik pun jadi Layarnya Nova 2i ini enak banget buat nonton Gambar dan warna yang ditampilkan terkurang jernih dan bagus Karena layarnya punya rasio 18 banding 9 Kita bisa zoom konten video di youtube dengan cara cubit layar Dan video pun akan ditampilkan di layar penuh Tapi gak enaknya bagian atas dan bawah video jadi kepotong Ya, karena saat ini hampir semua video di youtube masih berformat 16 banding 9 Belum ada yang format 18 banding 9 Gimana dengan kualitas suara speaker bawaan hp? Hmm, kalau menurut kuping saya sih, biasa aja Gak ada yang istimewa Tapi ini sedikit sampel suaranya deh Biar kamu bisa menilainya sendiri Untuk laci kartu Hah, ini yang minus Nova 2i masih pakai slot banci Dimana SIM 2 harus rebutan dengan microSD Kalau kayak gini Kan jadi bingung memilih antara memori atau komunikasi Tapi ada triknya kok Supaya bisa dual SIM dan microSD berbarengan Kamu cek aja deh video tips teknolog gue Ada kok caranya Dan ini bukan efek slow motion ya Tapi emang agak lagging waktu rendering 3D Saat dicoba tes Antutu Skor Antutunya sendiri tergolong lumayan lah 57 ribuan Walaupun kalah jauh Dibandingin sama Oppo F5 yang nyampe 65 ribuan Udah gitu Gak ada sensor gyro Yang bikin hp ini gak akan bisa dipakai untuk nyobain virtual reality Tapi tenang Buat main game enak kok Saya udah cobain main game MOBA yang lagi hit saat ini Mainin Mobile Legends Dengan settingan grafis maksimal Lancar jaya Gak ada kendala Terus Saya juga nyobain main Arena of Valor Settingan grafis juga maksimal Dapet 30 fps juga Aman menyenangkan Tanpa tersendat Dan saat mainin Saya bisa naikin beringkat Gak puas ngetes game MOBA doang Saya cobain main game dengan grafis yang lebih berat Game Mortal Kombat X Berjalan dengan lancar Gak pernah macet Pokoknya nih hp Lumayan enak buat gaming Udah gitu Baterainya juga tergolong awet Dengan penggunaan agak berat Bisa tahan lebih dari 15 jam Padahal layarnya menyala selama 5 jam lebih loh Dan itu tuh udah termasuk main game selama sejam Ya Tapi sayangnya Untuk pengesian baterai butuh waktu agak lama Kalau pakai charger bawaan yang cuma 2 ampere Sekitar 3 jaman baru kasi penuh Lama ya Sekarang kita ke fitur kamera yang bikin penasaran Di bagian atas ada shortcut gambar iris Untuk aktifin fitur wide aperture Untuk efek bokeh Tips buat bokeh fitur ini adalah Gak usah atur-atur besaran aperture nya Fokus ambil foto aja Karena besaran aperture bisa diatur ulang setelah foto diambil Istilahnya refocus lah Ada juga shortcut untuk mode portrait Untuk foto selebih cantik Terus shortcut fitur moving picture Untuk bikin foto yang gerak dikit saat dibuka hasil fotonya nanti Kalau layar digasar ke kanan Akan muncul daftar fitur-fitur kameranya Ada mode pro Untuk foto dan video Ada mode malam Ada mode panorama Ada mode untuk meletri cahaya Ada timelapse Ada slow motion Dan juga mode scanner Nah kalau layar digasar ke kiri Akan muncul settingan kamera Disini kita bisa setting simpan foto ke mode RAW Ini berbukuna banget nih buat yang suka photoshop Ada juga fitur perfect selfie Yang pengen fotonya terlihat lebih cantik Dan berikut ini adalah sampel hasil foto-foto dari Nova 2i Hasil fotonya tergolong sangat baik di kondisi cahaya yang cukup Dan dual kameranya juga membantu hasil fotonya jadi lebih detail dan jernih Kayaknya Warna yang ditampilkan juga pas Nggak dingin Nggak hangat Sementara di kondisi kurang cahaya Hasil fotonya masih tergolong bagus Noise tidak banyak tampil Atau minim noise lah hasil fotonya Dan ini dia hasil foto dengan fitur wide aperture Untuk after focus Aperturnya bisa kita perkosa Hingga bukaan f0.9 Untuk menghasilkan bokeh maksimal di background Keren kan hasilnya untuk kelas kamera HP Dan ini adalah hasil rekaman video kamera belakangnya Agak sedikit bergetar Karena emang nggak ada fitur stabilisasi Baik itu AIS ataupun WS Sayang ya Harga 4 juta tapi nggak ada stabilisasi Tapi lumayan karena suaranya juga kenceng Kamu bisa nilai sendiri deh hasilnya Kesimpulannya adalah HP ini worth it banget Cukup bagus kameranya Cukup bagus desainnya Harganya juga nggak mahal-mahal banget Dan nggak murah Oke Sampai sini video reviewnya Saya Kerida pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax